Lima partai politik di Provinsi Jambi dicoret keikusertaannya sebagai peserta pemilu oleh KPU Provinsi Jambi karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye LADK hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kelima parpol tersebut yakni PKPI, Garuda, PSI, Hanura, dan P3 yang tersebar di tujuh kabupaten kota. Di Kabupaten Serulangun pecoretan dilakukan terhadap Partai Garuda dan PKPI, Kabupaten Batahari, Partai Garuda, dan PSI, Kabupaten Tebop, Partai Hanura, P3, dan PSI, Kabupaten Sungai Peduh, Partai Garuda, dan PSI, Kabupaten Tanju Jabung Timur, Partai Garuda, Kabupaten Tanja Barat, PKPI, dan PSI, dan terakhir Kabupaten Moro Jambi yakni PSI. Komisioner KPU Provinsi Jambi Nurkolik mengatakan, calon legislatif yang ada di lima partai politik tersebut dipastikan tidak akan bisa mengikuti pemilu serentak 2019 di Kabupaten Kotanya. Sementara caleg di tingkat provinsi dan di PRRI masih tetap bisa mengikuti pemilu. Jadi mereka tidak bisa ikut serta pemilu? Ya, di Dapil itu tidak bisa ikut. Karena ikut pesertaannya sudah dibatalkan. Langkah pencoretan diambil KPU berdasarkan Pasal 334 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang kewajiban partai politik peserta pemilu tingkat pusat hingga Kabupaten Kota untuk melaporkan dana awal kampanye kepada penyelenggara pemilu. Paling lambat, 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye. Azam Asmi, Jambi TV Paling lambat, 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye kepada penyelenggara pemilu. Paling lambat, 14 hari pertama jadwal kampanye kepada penyelenggara pemilu. Paling lambat, 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye kepada penyelenggara pemilu.